Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pecinta Keterampilan Elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan menerangkan Bagaimana caranya membaca Jalur PCB Berdasarkan diagram skematik Baiklah kita mulai Perhatikan gambar yang sebelah kiri Ini disebut gambar diagram skematik Yang sebelah kanan ini disebut Gambar jalur PCB Jadi kalau diagram skematik Menggambarnya begini Tapi kenyataannya nanti Pada PCB jalurnya Seperti begini Pertama yang kita perhatikan Adalah jalur setrum Perhatikan Ini jalur setrum 24 volt Patokannya apa Patokannya apa Untuk menentukan jalur setrum ini Patokannya adalah L-O Nah ini perhatikan Ada L-Kom 470 Ya disini ada L-Kom 470 Kemudian yang ini ada Tanda plus Yang bawah tanda min Berarti yang Jalur plus Adalah yang ini Ini Nanti Kenyataannya Disambung dengan yang ini Jadi jalur Positif Yaitu yang ini Yaitu adalah Ini jalurnya Sini Sampai ke sini Jalur yang negatif Ini perhatikan L-Kom Ini negatif Adalah ini Jalurnya Kesini Ini negatif Atau disebut dengan Ground Dan disini Digambarkan dengan Ini Gambar yang ada Garis-garis Kayak bentuk sisir Ya Ini Ini Menyatakan Ground Baiklah kita mulai Telusuri Dari jalur input Suara Dari PCD Atau DPD Atau HP Masuk Ke jalur Input Ya Kemudian ini Ada saklar Kalau saklar Ini ke atas Berarti suara Tidak melalui Jalur Diagram Skematik Artinya langsung Kesini Kesini Langsung keluar Ke amplifier Tapi kalau saklar Ini Diposisikan Ke bawah Ini saklar Gerakannya Berbarengan Dengan ini Jadi kalau Ini ke bawah Maka yang ini Kesini Ya Berarti Jalur Melalui Jalur suara Melalui Diagram Skematik Ini Disini pun Berarti Melalui Jalur Diagram Skematik Jalur PCB Di dalam Ini Saklar Ini Tidak Digambarkan Dalam PCB Ini Jadi Saklar Ini Adanya Di Casing Atau Di Box Jadi Di Jalur PCB Ini Yang Digambarkan Adalah Mulai Dari Resistant Nah Ini Baiklah Kita mulai Telusuri Suara Masuk Dari Sini Kemudian Saklar Ke bawah Kesini Masuk Ke 2K2 Kita Pelajaran Kali ini Adalah Membaca Jalur PCB Berdasarkan Diagram Skematik 2K2 Dimanakah Ini Input Ini Input Masuk Ke 2K2 Nah Ini 2K2 Dari 2K2 Ada Pertemuan Ke Kapasitor 220 Nano Dan Ke Kapasitor 50 Pico Nah Ini Ada Pertemuan Disini Ke Kapasitor 50 Pico Parat Dimana 50 Pico Parat Kaki Yang Satunya Disambungkan Ke Ground Disini Perhatikan Kaki Yang Satunya Disambungkan Ke Ground Atau Ke Negatif Ya Kemudian Ada 220 Nano Parat Yang Disambungkan Ke Kaki Basis Nah Ini 220 Nano Parat Disambungkan Ke Kaki Basis Ini Kaki Basis Ya Kita Belajar Cara Mengurut Mengusut Atau Mengurut Jalur Diagram Skematik Terhadap Jalur PCB Atau Jalur PRCB Terhadap Diagram Skematik Masuk Ke Basis Mana Ini Masuk Ke Basis Berarti Ini Kaki Basis Dari Basis Ada Resistor Ya Ke Positif Ini Dapat 500 K Nah Ini Ke Positif Nah Ini Yang Saya Katakan Ini Jalur Ini Kenyataannya Nanti Ini Ada Jampernya Kesini Ya Ada Kawatnya Kesini Jadi Ini Jalur Positif Ke Positif Ya Kemudian Kaki Kolektornya Dia Langsung Ke Positif Mana Kaki Kolektornya Ini C C Langsung Disambung Ke Positif Ya Kemudian Kaki Emitornya Bertemu Dengan Kapasitor 4,7 Mikroparat Dan Ketemu Dengan Resistor 2 Ini Berapa 2K2 Mana Emitor Ini Kaki Emitor Ketemu Dengan Dengan Kapasitor 4,7 Mikroparat Ini Ya Juga Ketemu Dengan Resistor Yang Disambung Ke Ground 2K2 Ini Mana Nah Ini 2K2 Dari Sini Ground Ke Ini Ini Salah Ya Mestinya Bukan Ke Basis Tapi Dari Ground Ke Kaki Emitor Nah Dengan Begini Kita Mengoreksi Bahwa Penandaan Komponen Disini Itu Ada Kesalahan Jadi Yang Betul Adalah Diagram Skematik Ya Dari Kapasitor 4,7 Mikroparat Juga Ketemu Kapasitor Lagi 4,7 Mikroparat Ketemu Kapasitor Lagi Nah Ini 4,7 Nano Ya Ini Berarti Ini Sini Ya Antara Pertemuan 4,7 Mikroparat Dengan 4,7 Nano Dia Ada Resistant Atau Resistor Ada Resistor Berarti Pertemuan Disini Dengan Ini Ya Ada Resistor 15K Mana Ini Resistor 15K Ini 15K Ini 15K Dari Resistor 15K Ada Ketemu Resistor 10K Ini Resistor 10K Ya 10K Kemudian Juga Ketemu Resistor 1K 1K 5K Yang paralel Dengan Kapasitor Ini 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 Juga Salah Mestinya Bukan 5K Tapi 1K 5K Ini Kapasitor Yang paralel Nah Ini Kapasitor Yang paralel Setelah 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 Kapasitor Paralel Dengan R Ini Dia Ketemu Dengan 3K 9 Kemudian Kedron Mana Ya Ini 3,9 Ketemu 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 Sampai Sini Sudah Selesai Kita Teruskan Ini 4N7 Ketemu 1 Mikro Parat 4N7 Ini Kesini Ketemu 1 Mikro Parat Nah Ini 1 Mikro Parat Ya Dari 1 Mikro Parat Ketemu Kaki Basis Nah Ini Berarti Basis Nah Disini Salah Penulisan Ya Ini Kolektor Basis Emitor Salah Ini Mestinya Adalah Basis Ya Basis Dari Basis Ke Kolektor Ada Resistan 1 Mega Sama Kapasitor 50 Pikro Parat Nah Ini Basis Ini 1 Mega Ini Berarti Yang Ini Yang Tengah Ini Adalah Kolektor Ya Kolektor Kolektor Kemudian Dari Emitor Ada 680 Gground Karena Ini Ini Nah Ini 680 Gground Ya Kemudian Dari 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 Kolektor K K Dari Kolektor K 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 680 600 Ini 680 Adalah Tadi Emitor Ini Kolektor Ya Kolektor Ada 50 P Keparat Sama 1 Mega Kemudian Di Disini Ada Resistan Yang K Positif Nah Ini Ada Ini Resistan Yang K Positif Kemudian Dari Kolektor Ada Elko 1 Mikroparat Untuk Out Untuk Out Ini Kolektor 1 Mikroparat Out Maka selesailah kita mengusut dari input sampai ke output dengan memeriksa satu persatu komponen ini Pemasangannya betul atau salah ternyata ada beberapa yang harus dikoreksi Salah satunya ini ternyata ini yang 2K2 itu dari emitter ke ground Ini malah dari basis salah jadi mestinya ini dari ini ke sini Demikianlah cara mengusut janur PCB berdasarkan diagram skematik Kita tidak bisa menyerpi suatu rangkaian elektronika Kalau kita sendiri tidak bisa mengusut jalur PCB ini berdasarkan diagram skematik Demikian untuk pelajaran kali ini Jangan lupa pijat ke not subscribe Dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Dan juga Jangan lupa Donasinya Ditunggu dalam bentuk Token listrik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih